tadi benturan teleponnya, saya minta maaf iya, gak apa-apa aku tau kok, tiap hari liat Mbak Unique, kayaknya sibuk banget tapi bener-bener bener-bener duduk banget sama TKW sehat selalu ya Mbak? ada yang bisa dibantu? iya, aku pengen tanya Mbak aku kan disini kan baru 6 bulan oke, sebentar, aku lupa selalu ngikutin aku, pasti tau secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook, jadi jangan menyebut nama siapapun, karena saya tidak mau setelah viral atau tidak viral, kalian minta take down gimana sayang? iya, iya gini Mbak, aku kan disini baru 6 bulan ya, terus rencananya kan aku pengen notice tapi aku pengen noticenya di bulan 4 katanya kalau misalkan notice kan nunggu 1 bulan, itu bulan 5 baru bisa pulang katanya, nah sedangkan phone aku matinya tanggal bulan 6, 2000 untuk tahun depan lah gitu itu seandainya kira-kira kalau seandainya saya jadi notice bulan 4 saya harus berpanjang paspor enggak Mbak? menurut pendapat saya kalau kamu mau nge-break lain kali mau keluar negeri lagi ya lebih baik buat paspor dulu baru nge-break sayang iya, iya kan rencananya aku gak berangkat lagi gitu Mbak ini juga sebenernya saya berangkat tuh karena terpaksa juga sih sebenernya saya kan kesini tadinya belum nikah nah sekarang udah nikah nah terus waktu itu saya terbang bulan 2 tuh saya covid gitu positif jadi diundur nah terus saya tuh bulan 5 terbang nah saya tuh udah usaha di rumah Mbak makanya sekarang suami saya juga usahanya sibuk sendirian ya walaupun jualan es kelapa gitu cuman saya kan sambil kursir Mbak jadi bukan jualan es kelapa aja gitu saya ngisi ke orang-orang penjual yang kecil kayak gitu saya pengen notice tuh pengen apa namanya pengen bantuin suami saya sibuk banget kadang terus makasinya pertama lagi disininya ya Allah si neneknya lebih banget itu mulutnya sama anaknya cerewetnya wudhubila menjalik itu gimana ya Mbak kalau misalkan saya perpanjang apa gak usah perpanjang betulnya ya gak apa-apa kan kalau kamu gak pengen ke luar negeri lagi gak usah diperpanjang gak ada masalah sayang gak perlu diperpanjang iya ya itu kalau misalkan saya pengen ngeberi gitu saya harus ngomong dulu ke majikan apa langsung aja ke agent ya kamu ngasih surat ke majikan dong ambil suratnya di agentmu sayang iya kan tadinya kan aku udah tanya terus sama agent begitu aku baca dia cuman di lirik doang dibaca doang nah terus aku dua hari kemudian dibalas kenapa Mbak biar aku tuh tenang gitu ya eh malah jawabnya sticker ketawa jawab apalah saya tuh pengen solusinya kayak gini cuman dibalasnya ketawa lagi ya Allah bener-bener ini aku baru kali ini bertemu sama agent yang seperti ini aku Mbak selama disini gak tau agentnya kayak apa rupanya kantornya dimana alamatnya dimana saya gak pernah tau karena kamu tidak pernah mencuri mencuri mencari karena kamu tidak pernah mencari karena kamu tidak pernah mencari sayang iya aku gak pernah mencarinya karena ya aku juga gak bermasalah juga mungkin kalau seandainya ini saya mau notice mungkin saya mau cari kalau ditanya alamatnya cuma dibaca doang saya rasa gimana tuh ya yaudah kan bisa nyari Miss Yuni kemana-mana kan Miss Yuni selalu ada iya pokoknya itu best banget dengan Miss Yuni yakin aku tuh walaupun pertama kali ke Hongkong gitu ya tapi bener-bener aku ngeliat serapa postingan Mbak Yuni tuh bener-bener berguna banget lah buat kita gitu sebagai TKW tapi aku herannya kamu kenapa tidak ingin bertahan dulu sambil mencari tambahan modal kan sayang gitu loh kamu sudah memetik buahnya tiba-tiba kamu tinggalkan kan sayang bener gak iya Mbak kalau ngomongin sayang sih sayang tapi suami saya lebih sayang lebih repot jadi saya tuh lebih oke kalau masalah itu saya gak berani ngomong karena itu masalah keluarga betul jadi ya ya memang kehidupan di Indonesia itu sebenarnya lebih baik daripada di Hongkong karena kamu di Hongkong dapat uang banyak tapi sendiri di Indonesia dapat uang sedikit tapi kumpul sama keluarga jadi terus ini juga ya Allah yang bikin aku sebelnya juga kok ini majikan kok baru kali ini saya apa namanya mulutnya lebih banget ya Allah pokoknya begitulah wow banget apa-apa salah apa-apa salah sampai ngiris jahe aja Mbak yang ngiris jahe itu salahnya ngomelnya gak berhenti-berhenti dalam hati eh giliran dia habis ngomelin saya dua hari Mbak besoknya dia kena Covid suaminya kan kena Covid nah dianya sendirinya kena gitu dia tuh sakit tenggorokan Mbak satu minggu dia gak bisa ngomong dalam hati orang tukang suka ngomongin suaminya suaminya itu ibarat apa ya kita kan walaupun sekaya apapun gitu ya namanya suami kan tetap ya Mbak kepala keluarga kita harus hormat itu mah suaminya aja disuruh aja lagi ke saya cuma pembantu sebentar ya Mbak jangan dimatiin dulu ya sebentar ya sebentar ya why manong hai gitu hoa ya 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 tunggu sebentar ya Mbak ya sorry sorry iya iya gapapa gitu hoa ya 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 sam se ya oke 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 ya oke 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 iya namanya macikan di Hongkong kan itu maha benar memang iya iya benar aku suka suka ngeliatin pasal satu ayat satu supaya selalu benar iya terus aku solusinya gitu ya Mbak aku gak usah perkepanjang ya kalau emang mau notice gitu ya iyalah om kamu mau notice makan percuma diperpanjang juga iya itu kira-kira kalau misalkan kalau misalkan aku ngomong sama majikan dulu mungkin gak boleh kali ya Mbak aku langsung aja ke agent gitu ya nyari minta surat kalau misalkan aku ngomong sama majikan gitu ya mungkin kayak mereka gak mau gitu ya pastinya mereka yang penting kamu kasih surat aja kalau udah kalau udah dikasih surat mungkin ya mau gak mau gitu ya betul 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 iya gak harus rancannya begitu lebih baik kayak gitu aja panas iya panas banget ini telinga saya Mbak ya Allah dia pari ngomel ngiris jahe aja gak berhenti-berhenti ngomongnya gak apa-apa disabarin tapi aku selalu sama Mbak Yuni ya Allah bener-bener ngadepin juratan apa namanya TKW itu bener-bener sabar banget terus aku juga Alhamdulillah senang banget Mbak Yuni aku tuh baru disini tapi aku bisa ngobrol sama Mbak Yuni gitu kayak mimpi kayak mimpi banget iya kebetulan kalau pas bisa ngangkat kadang-kadang kan sibuk kamu aja denger kan aku pas teleponan sama kamu teleponku yang satunya pun tidak berhenti iya saya ada sini bunyi ya Allah tapi aku seneng banget bersyukur sampai saking aku pengen pulang ya Mbak sampai aku mimpi ya udah beli tiket udah mau udah ke bandara eh karena nungguin karena nungguin pesawat eh nanti kan belum terbang saya mau lihat pesawat yang lain mau terbang eh malah saya ketinggalan saya konyol banget mimpi mimpinya konyol banget ya saya cerita kayak gitu sama iya saya pengen pulang ya ya Allah saya cerita kayak gitu ke suami malah dia ngakak-ngakak ya Allah aneh-aneh yaudah sukses aja aku masih aku masih pakai nomor Taiwan iya saya lihat saya lihat itu nomor Taiwan yaudah sukses selalu buat sampaian semoga kedepannya lebih baik lagi ntar kalau ada apa-apa bisa cari saya di kantor ya sukses juga ya sukses juga buat Mbak Yuni saya terlalu matur mbak Yuni amin 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 yang setia di channel saya buat Mbaknya juga yang sudah telpon terima kasih kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya minta maaf tidak ada gading yang tidak retak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua makhluk bahagia Anda bahagia saya bahagia dan kita semua bahagia dan bye-bye bye